Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama saya Fitriya Nada dalam acara Salam Pramuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam Pramuka Alhamdulillah di hari yang celah ini, tepatnya Senin 2 Agustus 2022, kami gugus depan 6364 SDN 644 bisa meladakan gugus Insya Allah gugus sejauh ini sudah berjalan dengan baik, ini sudah masuk ke sesi sidang penuh kedua Tadi sidang penuh kesatu sudah berjalan, kelihatannya pesertanya sangat antusias Dari mulai guru, orang tua, terus peserta didik semuanya yang diwakili oleh para penggalan kasih mereka senang Semuanya antusias mereka mengikuti program dengan baik, mengeksplor program yang terbaik untuk kemajuan sekolah ini Semuanya sangat sinergis sekali Insya Allah harapan saya ke depan, ini adalah awal yang baik Awal yang baik dimana terjadi chemistry antara guru, orang tua, siswa, sehingga saring mengerti, saring memahami apa yang dimahami oleh semuanya Terima kasih mungkin itu pesan dan harapan saya Semoga apa yang dilakukan ini betul-betul bisa menginspirasi dan memotivasi kami, guru-guru Pesekolah tentunya, guru-guru dan seluruh orang tua sempurna didik untuk lebih bersemangat lagi dalam belajar, meramakan sitat Membangun pengetahuan dan tentunya menentukan life skill apa yang akan diperoleh, akan dibentuk, akan diciptakan melalui pengetahuan Terima kasih, semoga apa yang dilakukan ini jadi kegiatan yang sangat menghasilkan dan sangat memberikan awal yang sangat baik untuk kita semua Khususnya kemajuan FDM Senang Pramuka Kemudian bisa disampaikan, terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Salam Pramuka Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum Wr. Wb Salam Pramuka Makan-akan saya Alia Rahman Pendalan cabang urusan bidang kemasyarakatan Bermabian masyarakat Dimana saya selaku wakil ketua Dalam rangka peringatan hari Pramuka Alhamdulillah hari ini kita sedang melakukan rapat pimpinan Bersama ketua harian Dengan para wakil ketua atau ketua komdisi Dengan para penanggung jawab kegiatan di hari Pramuka Alhamdulillah kegiatan di bulan Agustus ini Hampir kurang lebih ada 37 kegiatan Yang akan diselanggarakan oleh Pramuka Kwarcap Kota Bogor Dari kemarin tanggal 29 sampai dengan nanti tanggal 31 Agustus Persiapan-persiapan sudah kita laksanakan Sudah kita matangkan dari sekarang Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan Dalam rangka hari Pramuka itu bisa berjalan lancar Karena kita melakukan koordinasi persiapan-persiapan dari sekarang Dan sudah melakukan koordinasi-koordinasi dengan Andalan-andalan lain khususnya di kuaran-kuaran Untuk benar-benar mematangkan satu persatu kegiatan Sehingga nanti pas pelaksanaannya kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar Ya mudah-mudahan di kegiatan rangkaian hari Pramuka di tahun 2022 ini Karena kita ketahui bahwa pandemik sudah mulai melandai Sehingga kegiatan yang sebelum-sebelumnya kurang meriah di kota Bogor Alhamdulillah di tahun ini mudah-mudahan kita bisa melaksanakan hari Pramuka di lapangan sempur Sehingga antusias dari para peserta didik Semua di kota Bogor itu bisa mengikuti kegiatan hari Pramuka Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan Terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum Wr. Wb Salam Pramuka Assalamualaikum Wr. Wb Salam Pramuka Saya Gu Ritno Andelan Cabang Umas, Kuartu Cabang, Kota Bogor Assalamualaikum Wr. Wb Salam Pramuka Saya Ahmad Asulani, Ketua Kurang Bogor Barat Pada hari ini tanggal 5 Agustus 2022 Kami sampaikan calon peserta Garuda yang ada di Kuaran Bogor Barat berjumlah 297 Kemudian yang lulus seleksi administrasi itu ada 75 Kemudian dilanjutkan dengan seleksi keterampilan itu berjumlah 70 Alhamdulillah 70 orang yang sudah dinyatakan lulus di penilaian Garuda dari tingkat Kuartcep untuk Bogor Barat Dan Alhamdulillah ternyata di tingkat Kuartcep Kota Bogor Kuaran Bogor Barat adalah jumlah yang terbanyak, luar biasa Dan tentunya kami ucapkan terima kasih kepada para Mabigus, para pembina, para orang tua yang ada di pangkalan masing-masing Yang sudah menjadi peserta Pramuka Garuda dan Alhamdulillah padahal seperti ini sudah dinyatakan lulus Dan semuanya tentunya merupakan suatu kebangkaan bagi Kuaran Bogor Barat Tentunya dalam mempertahankan Kuaran Bogor Barat tergiat di Kota Bogor Mudah-mudahan ke depan Kuaran Bogor Barat menjadi peserta yang paling banyak kembali Tidak kalah dengan Kuaran-Kuaran yang lain Tentunya saya sebagai Ketua Kuaran, sekali lagi ucapkan selamat kepada para peserta yang sudah lulus dalam pemilihan Pramuka Garuda Demikian dan diakhiri dengan wabigatulahi 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 wabarakatuh Salam Pramuka Kontingen Jambore Nasional, Jamnas, si Pramuka Kuarkap Kota Bogor melakukan audiensi dengan Ketua Kuarkap Pramuka Kota Bogor D.D.A. Rasim di Paseban Narayana, Balai Kota Bogor, Jumat tanggal 5 Agustus tahun 2022 Audiensi ini untuk mendapatkan pengarahan dan penguatan dari Ketua Kuarkap kepada 16 peserta Jamnas yang terdiri dari dua regu Yakni regu putra 8 orang dan regu putri 8 orang Pastikan untuk booster sebelum berangkat Insya Allah dengan dorongan dan doa dari orang tua kalian bisa melaksanakan rangkaian kegiatan dengan aman sampai nanti kembali ke Bogor Ujar Kak Dedi Wajab Kota Bogor! Bisa! 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 Se reporting hari ini sejahtera sekali ya kak ya? Hai kak seketika hari ini kita mandi sinar matahari ini ultraviolet bagus untuk antibody kita atau kesehatanволit Sekarang siento agar hari ini ada kegiatan latihan pemantapan garuda 2022 Jadi calon-calon Pramuka Garuda ini hadir dan ini mereka ini luar biasa dari tingkat siaga sampai penggalang, penegak, semuanya total ada 338. Jadi ini adalah satu bibit-bibit potensi unggulan untuk warcap kota Bogor dan juga untuk semua lah, untuk pihak sekolah dan sebagainya ya. Dan mereka itu untuk mencapai tahapan bisa hadir di sini itu luar biasa, di ujinya dengan berbagai pengorbanannya ya, dengan pengorbanan waktu, jiwa, raga, material gitu ya. Dan juga kan mereka harus juga mendapatkan lulus dulu dengan beberapa latihan atau ujian tingkat kecakapan atau khusus ya. Jadi ini luar biasa yang tersaring menjadi orang-orang yang hendal. Mudah-mudahan sesuai dengan namanya Pramuka Garuda, dia bisa tangguh, kemudian dia juga bisa mandiri dan bisa berkarakter. Nanti ini menjadi pemuda-pemudi harapan kita ke depan, dimanapun mereka berada, mereka bisa berkarakter. Mempunyai kemampuan kompetensi diri ya dan juga kemampuan untuk menguasai lingkungan dan kelompok yang menjadi pimpinan-pimpinan ke depan. Dan diharapkan juga mereka ke depan menjadi teladan bagi adik-adiknya nanti. Kedepan mudah-mudahan mereka bisa, kita juga bisa menimbulkan Pramuka-Puramuka Garuda yang baru. Itu saja. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Makayul Khansa Armarez. Saya dari Kokingan Korca, Pertabogor. Saya siap mengikuti jamboran nasional yang ke-11. Tunggu saya di sana ya, dadah. Salam Pramuka, perkenalkan saya Pak Ujian dari Kantingan Kota Bogor. Saya siap mengikuti jamboran nasional ke-11 tahun 2022. Sampai di sana ya, see you. Kelepasan kontingen jamboran nasional dari Kuap dan Jawa Barat ini. Berwakilan dari 27 kota kabupaten. Ada 548 penumpuh yang akan hadir di sana. Di antaranya juga ada anak-anak kerajaan disabilitas. Jadi ada sekitar 4, 2 lagi-lagi 2 perempuan. Yang juga akan berserta untuk mengharapkan nama di Kampungan Jawa Barat seperti itu. Insya Allah kegiatan sendiri akan mulai pada tanggal 14 sampai dengan tanggal 21 ya. Di mulai ini dan itu dibeli oleh seluruh Indonesia. Jadi seluruh promisi kita menang. Hari ini juga sekaligus dilaksanakan terkait dengan MOU. Jadi peta-heris itu dilaksanakan dengan sangat luar biasa di Jawa Barat. Termasuk juga dalam keperamukaan kita. Jadi alhamdulillah hari ini kita melangkapkan MOU dengan IPDN. Kemudian juga dengan universitas-universitas lain. Seperti Universitas Istanus Negeri, Bandung, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini adalah langkah besar kita. Bukan supaya di kemudian hari kita betul-betul bisa melakukan berbagai terobosan. Terkait dengan bagaimana peramuka yang dihadirkan. Betul-betul memberikan manfaat. Khususnya juga pembina karakter anak bangsa. Malu melakukan peramuka di berbagai jejak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramuka. Ketua Kuarcap Ramuka Kota Bogor. Adilahi yang saya hormati. Saya kira Kota Bogor. Kami Sdik. Para Andalan, para Ketua Mabikus. Ketua Panikia Jambore Nasional dan seluruh anggota. Para peserta Jambore Nasional dan para orangtua yang sangat-sangat mati. Di Jambore kalian tunjuk keterampilan. Di Jambore kalian akan kuatkan kebangsaan. Dan di Jambore kalian akan menjalin persahabatan. Kakak-kakak pembina adalah semua saya titik, adik-adik kita untuk betul-betul dijaga, untuk betul-betul didorong. Agar bisa bersama-sama menjadi teramuka andalan. Kepada adik-adik, sensitif, jaga kesehatan, jaga diri baik-baik. Karena kalau tidak sehat, kalian tidak akan mendapatkan apa-apa di sana. Karena itu nomor satu harus sehat. Nomor dua, jaga nama baik Kota Bogor. Dan sebarkan hal-hal yang baik tentang Kota Bogor agar bisa menginspirasi. Bagilah cerita hal yang baik supaya kebaikan ini bisa menebat ke seluruh penjuruh Nusantara. Selamat berjambore, selamat membangun persahabatan keseluruh penjuruh Nusantara. Dengan ini saya resmi melepas kewakilan Kamu Kota Bogor untuk mengikuti Jambore Nasional di Bumi Perkemang Cibibur. Semoga Allah mudahkan. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam pramuka. Cukup sekian salam pramuka kali ini, saya Fitriya Nada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam pramuka.